Belum adanya tindak lanjut dari dinas terkait untuk memperbaiki jalan di Gang Jagung RT 8 Kelurahan Karangharapan, membuat warga perumahan pesona Citra Cemerlang atau PCC urunan menyewa alat berat, untuk memperbaiki jalan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Salah satu warga perumahan PCC Hermawan mengatakan, perlunya dilakukan perbaikan jalan tersebut karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan, di mana di sejumlah titik jalan sudah berhubang, sehingga menyebabkan adanya warga yang melintas menggunakan roda dua terjatuh. Atas dasar itu, dirinya bersama warga perumahan PCC lainnya memutuskan menyewa alat berat untuk memperbaiki jalan agar lebih nyaman ketika dilewati. Untuk menyewa alat, ia menjelaskan, warga perumahan hanya diminta sumbangan seikhlasnya. Hermawan merincikan, total biaya perbaikan jalan adalah 500 ribu rupiah, di mana 350 ribu untuk biaya sewa alat dan BBM, sementara 150 ribu lagi untuk membayar operator alat. Sebelumnya ia juga sempat menanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tarakan, terkait kapan akan melakukan pengaspalan di jalan tersebut. Dari informasi yang ia dapatkan, realisasinya masih terbentur dengan persoalan anggaran. Sebelumnya Gang Jagung ini jalanannya kurang bagus, karena sulitnya akses masyarakat untuk melewati, jalanannya itu berlubang. Kasian, warga banyak sekali, ibu-ibu dan warga di sini mengeluh. Bahkan, ada pula yang jatuh akibat jalan yang terlalu berlubang. Sementara itu, lurah Karen Harapan Opnil sangka saat dihubungi menjelaskan, dirinya sudah mengetahui terkait warga yang tinggal di sekitaran jalan Gang Jagung yang urunan menyewa alat berat untuk memperbaiki jalan. Pihaknya sendiri sudah menyurat di DPUTR Tarakan untuk menanyakan tindak lanjut dari jalan tersebut, di mana jalan tersebut dirinya nilai memang memerlukan penanganan karena kondisinya sudah memperhatinkan. Ia menjelaskan, jalan di Gang Jagung sendiri sudah masuk usulan musrembang pembangunan jalan lingkungan atau semenisasi. Ia juga menjelaskan jika kerusakan jalan dikarenakan drenase yang kecil, sehingga ketika hujan deres, drenase yang dipenuhi sedimentasi pasir membuat air tidak bisa menampung dan meluap ke badan jalan. Jan Nuryansyah melaporkan